Selamat datang di Gamer Gismin, bermain game sesuai com Gismin. Di video kali ini kita akan membahas pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di benak kita semua sebagai pemain game yang memainkan gamenya di PC atau laptop, yaitu, mengapa kita harus repot-repot mengupdate driver GPU atau VGA secara berkala? Memangnya kenapa sih kalau nggak pernah diupdate? Dan apa yang bakal jadi masalah? Habis pemula pembahasannya, kita intro dulu. Seperti yang kita tahu, sebuah GPU atau VGA sebagai perangkat geras pemeriksaan grafis atau gambar membutuhkan sebuah software atau yang biasa disebut driver agar bisa bekerja dengan optimal dalam menampilkan grafis atau merender sebuah polikon dalam suatu aplikasi atau game dengan benar dan tentunya tanpa masalah. Ibaratnya seperti ini, bayangkan kartu grafis itu seperti mobil spot dan drivernya adalah pengendaranya. Misalnya adalah GPU terkuat dari AMD yaitu RX 7900 XTX sebagai GPU terkuat terkencang serigus termahal saat ini, seperti mobil spot termahal. Tapi jika kedepannya driver atau software seperti pengemudinya tidak pernah diupdate, semua performa dan potensi kekuatan yang diwiki di GPU atau VGA ini tidak bisa dimunculkan untuk menangani game berat di masa yang akan datang. Sama seperti mobil balap yang pengemudinya tidak pernah melati jam terbangnya untuk terus mengendarai mobil tersebut. Maka pengemudinya tersebut akan kesulitan untuk mengeluarkan potensi dan kemampuan terbaiknya dalam menaklukkan dan mengendarai mobil tersebut dalam kecepatan tinggi. Nah sebenarnya masalah lain apalagi yang akan timbul jika kita tidak pernah mengupdate driver GPU kita. Oke langsung ke masalah yang pertama yaitu Game-game terbaru pasti juga membutuhkan driver GPU terbaru dan terupdate supaya game bisa dijalankan di GPU tersebut dengan menggunakan kekuatan terbaik yang dimiliki kartu grafis dalam render aset dan polygon di dunia game secara cepat dan optimal. Beberapa game terbaru memiliki akses untuk menggunakan bahasa pemrograman atau IPA terbaru yaitu DirectX 12 Plus dan Vulkan sebagai media untuk menjalankan gamenya dengan lebih baik dibanding pendahulunya seperti DirectX 12 dan OpenGL yang sudah hampir ditinggalkan. Jika kita tidak pernah mengupdate driver VGA atau GPU yang kita miliki kita tidak akan pernah merasakan bagaimana game yang kita mainkan berjalan lebih murus dan lancar menggunakan DirectX 12 atau Vulkan dibanding DirectX 12 atau OpenGL karena GPU kita tidak pernah mendapatkan akses untuk menggunakan IPA terbaru tersebut. Jika kalian pernah mengalami black screen atau layar hitam yang muncul setelah menginstall game selama berjam-jam pasti salah satu masalahnya ada di driver GPU atau VGA yang tidak pernah diupdate. Sebenarnya sama seperti penjelasan pertama game-game terbaru membutuhkan driver terbaru supaya driver bisa menerjemahkan IPA yang ada di game untuk diproses di GPU. Jika terjadi black screen, kemungkinan besar driver GPU yang sudah usang gagal menerjemahkan IPA untuk dibungkan dan diproses di GPU. Masalah yang lainnya adalah jika misalnya kalian berhasil memainkan game terbaru dengan driver yang tidak pernah diupdate biasanya akan muncul masalah di game seperti grids pada tampilan visual seperti misalnya muncul piksel di layar yang kelihatan berketip dan warna suatu aset di game yang tidak sesuai dengan yang ditampilkan sebenarnya. Juga terkadang game akan mengalami crash atau freezing dan berjalan tidak normal. Aset seperti tekstur juga gagal ditampilkan sehingga menjadi tidak enak dipandang. AMD meluncurkan FidelityFX Super Resolution atau FSR pada tahun 2021 yang lalu sebagai bentuk teknologi yang akan membantu game melakukan upscaling sehingga game bisa berjalan dengan resolusi yang diinginkan walaupun resolusi yang sebenarnya diturunkan untuk meningkatkan performa jalannya suatu game. Dan tentu saja, untuk menggunakan fitur ini kalian pasti juga harus melakukan update driver VGA kalian dengan benar. Sama seperti AMD, pengguna VGA atau GPU seri RTX milik Nvidia harus rutin mengupdate drivernya karena teknologi upscaling milik mereka yaitu DLSS membutuhkan driver terbaru untuk menjalankan upscaling DLSS terbaru yang lebih canggih dari DLSS pertama yang muncul pada tahun 2019. Nvidia juga memiliki teknologi canggih lainnya bernama Frame Generation di mana kita dapat membuat game berjalan lebih mulus dan lancar karena Frame Generation bertugas untuk mengisi kekosongan Frame dengan Frame baru yang diciptakan oleh GPU seri RTX dari Nvidia menggunakan kecerdasan buatan atau AI sehingga game kalian akan berjalan dengan Frame Rate lebih tinggi. Karena Frame Generation bertugas untuk mengisi kekosongan Frame dengan Frame baru yang diciptakan oleh GPU seri RTX dari Nvidia menggunakan kecerdasan buatan atau AI sehingga game kalian akan berjalan dengan Frame Rate lebih tinggi. Dan tentu saja, hanya dengan mengupdate driver WGA ke seri terbaru kalian bisa menikmati fitur ini. Masih berhubungan dengan DirectX 12 Red Tracing membutuhkan driver GPU terbaru untuk menerjemahkan pemegasasan cahaya di game secara langsung menggunakan DirectX 12 sebagai bahasa pemegaman suatu game di mana Red Tracing tersebut dijalankan. Tanpa DirectX 12 dan driver GPU terbaru Red Tracing yang dijalankan lewat fitur DirectX Red Tracing atau DXR tidak bisa diakses dan diproses oleh GPU. Direct Tracing adalah fitur yang sangat mewah bagi game-game masa kini. Dengan penurunan cahaya dan bayangan yang dihasilkan di game mendekati dunia nyata, tempat kita hidup dunia game akan terlihat dan terasa sangat realistis. Namun untuk menampilkan dan menikmati fitur tersebut membutuhkan kekuatan dan kecepatan prosesor atau otak GPU atau VGA yang dirancang khusus seperti seri RTX atau seri 6000 dari AMD dan pastinya juga membentukkan driver terbaru untuk menjalankannya. Dengan driver terbaru, fitur dan teknologi canggih seperti Red Tracing akan lebih mulus dan lancar untuk dijalankan pada game yang kita mainkan dan pastinya akan memberikan kesan istimewa pada game yang kita nikmati dengan kualitas grafis yang mumpuni. Contohnya ada di game Metro Exodus ini. Sebuah perbedaan yang sangat mencolok ketika kita menggunakan Red Tracing untuk membuat cahaya dan bayangan di game bekerja seperti di dunia nyata. Nah, itu dia beberapa alasan mengapa kita harus melakukan update driver GPU secara rutin atau berkala. Karena jika tidak, kita tidak akan pernah bisa menampilkan keunggulan dan fitur yang sudah diberikan produsen GPU dan para pembuat game untuk kita nikmati dan rasakan. Jadi jangan pernah lupa untuk mengupdate driver GPU milikmu. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. sub indo by broth3rmax